Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk satu bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Sahabat Kebahagiaan Di bulannya Cancer ini Kevin akan masukkan seris pembacaan yang berbeda Namanya adalah Egyptian Series Dimana Kevin akan mengungkapkan tentang hal-hal yang berkaitan dari keindahan, keajaiban, dan juga rahasia Dari seseorang yang mungkin sedang berhubungan dengan Sahabat Kebahagiaan Untuk tema kita hari ini tentang sebuah misteri dalam diamnya Ada hal apa yang mungkin bisa kita ungkapkan Dari ketiga unsur energi yang akan Kevin ambil Di tema Egyptian Series ini Ada keindahan, keajaiban, dan juga rahasia Oke, kita akan cek bersama-sama Dan disini Kevin spesial banget ya Sahabat Kebahagiaan menggunakan kartu karya Kevin sendiri Ada kartu Egyptian Oracle Ada kartu Monarch Tarot Dan beberapa kartu pendukung lainnya Dan sebelum ke pembacaan Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtubenya Kevin Dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel Youtubenya Yang baru bergabung Atau mungkin juga baru menemukan channel Youtubenya Kevin Kevin juga mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang Bisa tertukar antara energi kamu Energi dia Atau justru energi orang lain Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada Dimulai dengan berkomentar positif Ambil positifnya Buang sisi negatifnya ya Sahabat Kebahagiaan Kevin percaya dan Kevin yakin Bahwa Sahabat Kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana Yang bisa menerah lagi tentang isi bacaan kartu tarot ini Oke Ada hal apa yang berkaitan dari misteri dalam diamnya Sebut nama dia dalam hati kamu Seseorang yang mungkin Sedang diam kepada kamu Seperti ada sebuah misteri Di dalam diamnya Lalu bagaimana energi semesta Untuk mengungkapkan Rahasia yang ada dalam diri dia Kita akan cek bersama-sama Ini adalah Energinya dia terhubung kepada Sahabat Kebahagiaan Berkaitan dari keindahan Keajaiban dan juga rahasia Apa yang sedang dia rasakan Apa yang sedang dia alami Oke Kita akan cek bersama-sama Untuk kartu yang pertama Oke Sahabat Kebahagiaan Ada sebuah penilaian Kartunya adalah Anubis Anubis ini berkaitan dari segi penilaian Sahabat Kebahagiaan Dalam diamnya dia Dia seperti menilai Siapa diri Sahabat Kebahagiaan Apakah Sahabat Kebahagiaan ini Bisa dirasakan Tentang Keseriusan dalam hati Seakan-akan orang ini Sedang mempertimbangkan sesuatu Antara bertahan Atau mungkin juga Mengakhiri sebuah hubungan Namun perasaannya dia masih ragu Dia belum bisa menimbang Segala sesuatunya Yang berkaitan dari Afeksi yang pernah Sahabat Kebahagiaan Berikan kepada diri dia Ya Dia diam Karena dia menilai sesuatu Kepada Sahabat Kebahagiaan Bukan tanpa alasan lagi Karena ada sebuah sebab akibat Untuk kalimat oracle Dari kartu Anubis disini Adalah sebab akibat Ditimbulkan oleh karma Yang sedang dilalui Jika memang dia mencintai diri kamu Maka karma yang akan didapatkan adalah Sahabat Kebahagiaan Akan menemukan Bagaimana keseriusannya dia kepada kamu Dari tingkah lakunya akan kelihatan Kalau orang ini Dulu Atau sampai dengan saat ini Sahabat Kebahagiaan Cintai dengan ketulus hati Namun dia diam Tanpa kata Karma sedang berjalan kepada orang ini Tentang sebab akibat Yang ditimbulkan Kebaikan dibalas Dengan sesuatu hal yang Tidak sesuai dengan harapan Sahabat Kebahagiaan Dia mungkin tidak menanggapi Kebaikan kamu Perhatian kamu Seolah-olah dia Tidak bersyukur Dari apa yang Sahabat Kebahagiaan beri Namun disini Dari sikap diamnya dia Ini memang ada sebuah Penyebabnya Penyebabnya adalah Orang ini Masih mempertimbangkan Sahabat Kebahagiaan Anubis ini adalah Salah satu dewa Dari Egyptian mitologi Dimana sang dewa ini Anubis ini Sedang mempertimbangkan Antara hal yang baik Dan hal yang Tidak baik Antara kenyataan Dan juga realita Antara ketulusan Dan juga pengorbanan Semuanya memang Ditimbang disini Jika orang ini Terlalu lama Untuk berdiam Kepada Sahabat Kebahagiaan Ini artinya Orang ini Sebenarnya ingin mundur Namun dia Masih Menunggu sesuatu Dari Sahabat Kebahagiaan Apa yang dia tunggu Apakah hal yang Berkaitan Sisi keduniawian Karena kami melihat Di Energi Kartu Anubis Ini mengindikasi bahwa Orang ini masih Melekat kepada Sahabat Kebahagiaan Karena unsur duniawi Sehingga dia terjebak Di dalam Perasanya dia Yang terkadang Selalu mendiamkan kamu Lalu bagaimana Isi hati dia Yang paling dalam Apakah Ada sebuah perubahan Emosional Di dalam dirinya dia Kita akan cek Untuk energi selanjutnya Adalah Ada kartu pilar Tentang sebuah fondasi Sahabat Kebahagiaan Orang ini Seakan-akan Itu menimbangkan Sesuatu Dan bertarung Antara pikiran Dan juga hatinya dia Pikirannya dia Memilih untuk diam Kepada Sahabat Kebahagiaan Namun hatinya dia Seakan-akan berkata Bahwa aku masih Mencintaimu Aku masih Menginginkanmu Memang Orang ini Tidak seperti Biasanya Seakan-akan Diamnya disini Ini membuat diri dia Itu Berubah 180 derajat Atau 380 derajat Ya Orang ini Memang Yang kayak Pilihat Pondasi Pondasi Jiwanya dia Ketika Menjalin hubungan Dengan Sahabat Kebahagiaan Ini goyah Kan ada sesuatu Hal yang Dia rasa bahwa Dia mengejar Keinginan kepada Sahabat Kebahagiaan Namun keinginan itu Tidak terpuaskan Sehingga membuat dia Diam Kepada Sahabat Kebahagiaan Memang ada sesuatu Hal yang disembunyikan Disini Untuk kalimat Oracle Dari kartu Pilar Disini adalah Yakinlah pada Pikiran dan hatimu Tak perlu kau goyah Selagi Pondasi jiwamu Artinya orang ini Memang tidak ada Energic Komitmen yang kuat Dalam hubungan ini Dia yang Terlalu banyak Mendiamkan kamu Penuh dengan misteri Ternyata Pondasi jiwanya Dia tuh mudah sekali goyah Kenapa bisa seperti ini Apakah ada Kaitannya dengan Orang lain Atau ada cinta lain Yang dia rasa Kevin melihat Indikasinya disini ada Karena Pilar disini Mengindikasi tentang Sesuatu hal Yang berdiri Dalam ikatan hubungan ini Jika hubungan ini Tidak ada sebuah Komitmen Jika hubungan ini Diganggu oleh Orang lain Artinya Orang ini memang Sedang mengalami Sisi kebimbangan Antara bertahan Dengan kamu Atau memilih peluang Dengan yang lain Namun dia merasa Belum sanggup Untuk memilih Ini semua Pondasi cintanya Dia memang sedang Kacau balo Disini Suatu bagian Jika kamu Ngerasakan bahwa Aku dan kamu ini Sudah dijanjikan Bahwa kita akan Sehidup semati Kita akan berjuang Maka coba Untuk memperbaiki Tentang fondasi Jiwa ini Tapi kalau fondasinya ini Dia tidak mau Ada etika baik Untuk memperbaiki Maka ambillah Sebuah keputusan Untuk salah satu bagian Jangan sampai Kamu ini bertahan Di dalam kondisi Pura-pura bahagia Padahal tidak Dan misteri terdalam Di dalam dirinya dia Ternyata dia Tidak memiliki fondasi Komitmen yang kuat Terhadap hubungan ini Sehingga dia Sering diam Kepada Sahabat kebahagiaan Dan hal ini Bisa sudah terjadi Belum terjadi Atau mungkin juga Akan terjadi Jika ini adalah Kasus Dari sahabat kebahagiaan Lalu untuk Energi Selanjutnya Oke Sahabat kebahagiaan Ada katu Anhur Tentang sebuah Kekuatan Sahabat kebahagiaan Orang ini Sebenarnya Menahan sesuatu Dalam hubungan ini Sama halnya Dengan sahabat kebahagiaan Kamu seperti Menahan sesuatu Seakan-akan Dipaksakan Untuk bahagiaan Dengan diri dia Dia juga sama Dia sebenarnya tahu Bahwa Dia itu seperti Dipaksakan Untuk bersama Dengan sahabat kebahagiaan Makanya Apapun yang dia lakukan Itu banyak Diamnya Dan Diamnya disini Bukanlah sebagai Sumber kekuatannya dia Untuk bertahan Di dalam sebuah komitmen Di energi pilar disini Untuk kalimat Orang ini adalah Sabar bukan lagi Menjadi kekuatan Yang mutrak Sadar adalah Benteng terkuatnya Apakah hubungan Kalian sudah Tersadarkan Bahwa Dengan sikapnya Dia yang Terlalu diam Kepada sahabat kebahagiaan Ini justru Meruntuhkan Sisi kepercayaan Kalian Bersama diri dia Ya Kalau hubungan Banyak Diamnya Gak pernah mengungkapkan Isi hati dan perasaan Artinya memang Seperti tidak ada lagi Minat Di dalam sebuah hubungan Kalau minatnya gak ada Bagaimana Mau membuka hati Satu sama lain Sedangkan dia Ditanya Diam Tidak pernah Memberikan sebuah Argumen Pendapat Ataupun Juga Masukan Dalam hubungan ini Seakan-akan cuek Tak peduli Tapi Di dalam dirinya dia Masih membutuhkan Sahabat kebahagiaan Karena disini Dia menimbang sesuatu Namun belum bisa Mengambil Sebuah Keputusan Dan Kevin melihat disini Indikasinya bahwa Sahabat kebahagiaan ini Kayak digantungkan Sama orang ini Yang lagi Diamin kamu ya Lalu untuk Energi selanjutnya Oke Sahabat kebahagiaan Ternyata orang ini Memang punya hasrat ya Kalau kita membahas Ketiga komponen cinta Gairah Intiman Komitmen Bagaimana Komponen yang paling kuat Di dalam diri dia Orang ini Sebenarnya masih punya Hasrat Atau gairah Kepada sahabat kebahagiaan Kartunya adalah Ular snek Tentang sebuah hasrat Keinginan menjelma Sebagai kemelekatan Yang menggoda Dan tercandukan Ya Dia memang gak bisa Dengan mudah Untuk memutuskan kamu Atau mengakhiri Hubungan ini dengan kamu Karena apa Dia sudah melekat Sama kamu Ada gairah Yang sejatinya Gairah ini memang Kurang ada sebuah Pondasi jiwa Orang ini memang Kurang bisa Jujur kepada kamu Tapi masih punya Hasrat Gairah kepada Sahabat kebahagiaan Dia memang Masih Menggantungkan Hidupnya kepada Sahabat kebahagiaan Sehingga tidak mudah Dia untuk melepasmu Di dalam misteri Diamnya dia Dia seakan-akan Ingin memberikan Sebuah penilaian Bahwa Apakah Aku bisa mundur Dalam hubungan ini Tanpamu Sedangkan Aku masih Melekat kepadamu Ini adalah dia Dia masih punya Gairah sama kamu Masih punya minat sama kamu Dari segi hasrat Dari segi gairah Namun masalah terbesar Itu ada di Komitmen Dan juga Keintiman Lagi-lagi Masalah yang selalu Dihadapi oleh Sahabat kebahagiaan Kepada diri dia Yaitu Keintiman Dan juga komitmen Antara bertahan Atau Mengakhiri Namun untuk Energi saat ini Orang ini belum bisa Mengakhiri Kenapa bisa seperti itu Masih ada hasrat Dia masih punya hasrat Kepada kamu Masih punya gairah Kepada kamu Sehingga dia Yang bisa dilakukan adalah Diam Oke Lalu untuk Energi selanjutnya Oke Sahabat kebahagiaan Ada kartu Isis Cinta Kartunya adalah Cinta Ketulusan cinta Kasih bersama Ayam dalam Kesadaran Dan tanggung jawab Ya masalah utama Dari diri dia Adalah tidak Ada lagi Tanggung jawab Dalam hubungan ini Tapi dia sebenarnya Masih cinta sama kamu Kenapa Karena dia masih punya hasrat Kita tahu Salah kebahagiaan Cinta bermula Dari sebuah hasrat Ada sebuah keinginan Ada sebuah gairah Yang tercandukan Namun jika cinta ini Tidak diimbangi Dengan sebuah ketulusan Maka Yang bisa disisakan Adalah hasrat Nanti kita akan ceknya Sama kebahagiaan Bagaimana Kata hatinya dia Yang paling dalam Karena disini ada Kartu Cinta Kalimat oracle-nya adalah Ketulusan cinta kasih Bersemayam Dalam kesadaran Dan tanggung jawab Orang ini Yang Kevin lihat ya Yang Kevin rasakan Energinya adalah Dia belum memunculkan Sisi kesadaran yang tinggi Untuk bisa memunculkan Ketulusan cinta kasih Kepada Selamat kebahagiaan Sehingga Pilar cintanya itu goyah Apakah ini bisa diperbaiki Jawabannya masih bisa Kenapa Karena masih ada cinta Di dalam diri dia Kepada selamat kebahagiaan Meskipun Kevin presentasikan Cintanya ini Hanya mengisahkan 60% Tidak 100% lagi 60% Artinya kalau 60% Masih bisa ada momen Untuk memperbaiki Walaupun dia Sering diem sama kamu Bagaimana untuk memperbaiki Oke Rawatlah cinta ini Di dalam Sebuah Keintiman Kenapa Keintiman ini adalah Sumber utama Untuk bisa Memunculkan Rasa percaya diri Apakah bahasa kasih kalian Tidak tersampaikan Satu sama lain Padahal Dilubuk hati dia Yang paling dalam 60% nya dia Dia masih mencintai Kamu Dalam bentuk hasrat Manusia Dibekali oleh Tuhan Hasrat dan hawa nafsu Sebagai simbol Keinginan Sebagai simbol Upaya Dan ini masih ada upaya Karena kartunya adalah Isis Tentang cinta Oke Isis adalah Dewi mitologi Egip Yang menebarkan Sebuah cinta Kesuburan Dan hal ini bisa Dirawat ya Sobat kebahagiaan Lalu selanjutnya Oke Ada kartu Tentang sebuah Ambisi Oke Sobat kebahagiaan Ada dua sisi Yang kayak pilihat Di energi orang ini Entah dia berambisi Akan sesuatu kepada kamu Menginginkan sesuatu Yang berkaitan dari Materi Atau fisik Atau dia hanya Memiliki ambisi Untuk memiliki kamu Dan menguasai kamu Sepenuhnya Namun dalam lupuk hatinya Dia yang penuh Dengan teka-teki Dan misteri Orang ini sebenarnya Masih punya perasaan Kepada Sahabat kebahagiaan Meskipun Perasaannya disini Seakan-akan mati suri Hanya menyisakan 60% Energinya dia Untuk kalimat oracle Dari kartu Carriot disini Yaitu ambisi Ambisi mengantarkan Pada tujuan Dan juga kehancuran Beri waktu Untuk berpikir Oke Jika dia mengambil Sebuah keputusan Terlalu cepat Dalam kondisi Emosional Sahabat kebahagiaan Jangan menerima Keputusan itu Kenapa Karena keputusan yang Akan dia utarakan Ketika lagi Kondisi marah Atau apa Dalam diamnya dia Ini justru akan Menghancurkan semuanya Yang seharusnya bisa Diperbaiki Dia bilang putus Dia bilang udah Dia bilang kasar Nama kamu Itu bukan sebuah keputusan Kenapa Pada dasarnya Hubungan ini Masih bisa diperbaiki Jika sahabat kebahagiaan Masih ingin Memperbaiki hubungan ini Kenapa Orang ini punya ambisi yang besar Terhadap hubungan ini Artinya orang ini Masih punya geirah Kepada sahabat kebahagiaan Namun ambisi ini Akan mengantarkan Pada tujuan Dan juga kehancuran Apa tujuannya Dia mencintai kamu Atau Hanya menguasai Hasrat Cinta Atau hanya Mengejar ambisi Dia saja Yang terkadang Orang ini Keras kepala Kepada sahabat kebahagiaan Oke Untuk energi Selanjutnya Ada kartu The Sun Sun ini adalah Sebuah teka-teki Seakan-akan ini adalah Sebuah labirin tua Untuk kalimat Oracle-nya adalah Kehilangan harapan Seperti hidup Dalam labirin tua Yang tak berujung Munculkan harapan Di setiap Kehidupan Untuk kalimat Oracle ini Menandakan ya Sahabat kebahagiaan Apakah ini bisa diperbaiki Jika dia adalah Yang sahnya kamu Jika dia adalah orang yang Seharusnya kalian perbaiki Maka perbaikilah Karena Harapan kamu Akan memecahkan Sebuah Labirin-labirin tua Dengan cara apa? Kembali Untuk memulai Sebuah keintiman Tapi ini tergantung Kepada kekuatan Sama kebahagiaan Jika kamu merasa lelah Dan tak mampu Maka katakan Aku tak mampu Jika kamu Memunculkan sebuah harapan Bahwa aku mampu Untuk bisa Menemukan Jalan keluar dari Labirin cinta ini Maka kamu bisa Menemukan itu Karena The Sun Di dalam Kartu Oracle ini Memiliki makna Tentang sebuah harapan Yang datangnya Dari doa Ketulusan Jika kamu Mampu Memperbaiki ini Maka dia Ada kemungkinan Untuk bisa memperbaiki Energinya dia 60% Jadi 40% Ini adalah Bagaimana kalian Untuk bisa Bekerja sama Kalau Energinya disini Kevin melihat Misalkan Energinya 30% Ya PRnya banyak banget Buat saat kebahagiaan Dalam artian Orang ini masih ada Kesempatan dari semesta Untuk memperbaiki Ini semua Oke Untuk energi selanjutnya Ada kartu Ace Mata Tentang sebuah Intuisi Saat kebahagiaan Ini penting banget Buat saat kebahagiaan Kamu harus mengikuti Intuisi kamu Agar bisa terlepas Dari misteri Dalam diamnya dia Jika intuisi kamu Masih mengatakan Bahwa aku masih Terkoneksi sama dia Ini hanya Waktu Ini hanya Beberapa momen saja Semuanya juga akan Bisa Teratasi Maka ikuti Intuisi kamu Namun jika Intuisi kamu Bilang bahwa Ini sepertinya Gak bisa Aku harus Menyudahi Karena Diamnya dia Tidak bisa Menghasilkan apapun Maka ikuti Intuisi kamu Intuisi Saat kebahagiaan Ini sebagai penentu Karena ini adalah Bahasan general ya Saat kebahagiaan Jadi segala bentuk Keputusan Itu Kevin Balikkan kepada Kalian semua Untuk kalimat oracle Dari kartu Intuisi ini adalah Ikuti intuisi Terdalammu Mata ketigamu Akan mengantarkan Kepemahaman Tanpa batas Mata ketiga Ini adalah simbol Dari intuisi Letaknya ada Di Sebelah sini Di tengah-tengah Ini adalah Energi Saat kebahagiaan Jika Saat kebahagiaan Memiliki Cakra Ajna Yang paling kuat Kamu akan Tahu jawabannya Dalam kemulut Permasalahan ini Dia diam Kenapa Ikuti Intuisi kamu Lakukan Dan laksanakan Maka Saat kebahagiaan Akan menemukan Jawaban yang Benar-benar Dari Diri kamu Oke Untuk energi selanjutnya Ada kartu Piramida Tentang sebuah potensi Ternyata memang benar ya Saat kebahagiaan Kamu dengan dia Masih ada potensi Untuk memperbaiki Dan kartunya disini adalah Potensi Sumber kekuatan Ada di keyakinanmu Oke Ada intuisi Dan juga ada di keyakinan Ketika sawat kebahagiaan merasa bahwa Oke 60% ini aku bisa memperbaiki Dari diri dia Dan aku berupaya Untuk mendukung Dan mensupport diri dia Karena masih ada keajaiban Ada harapan Agar dia bisa berubah Dan potensinya disini Memang Kemungkinannya Dari 60% itu ada Untuk memperbaiki Sisanya dalam 40% Dari bagaimana dia Merubah Segala sesuatunya Terutama dari ketulusan Dan juga Tanggung jawab Apakah ini berhasil Tergantung dari Sawat kebahagiaan ya Tergantung dari kamu semua Dan kita akan cek Untuk energi Yang bawah ya Kevin akan menggunakan Ini adalah Segitiga terbalik ya Oke Sawat kebahagiaan Kerja keras kamu Akan menghasilkan Sebuah hasil Jika kamu sudah Bekerja keras disini Maka hasilnya Ini semua Masih bisa diperbaiki Kartunya adalah B Tentang sebuah royalitas Bekerjalah Sesuai kemampuanmu Sadari Kau juga memiliki batasan Jika kamu masih mampu Untuk bertahan Untuk memperbaiki ini Lakukan Tapi jika kamu tidak mampu Maka sudah Karena apa Kartu B disini Tentang royalitas kamu Apakah kamu masih mampu Untuk bekerja Untuk memperbaiki Bersama dia Atau tidak Kalau misalnya tidak mampu Istirahatlah Ini adalah energinya Jadi memang ada kemungkinan ya Bahwa misteri dalam diamnya dia Masih bisa diperbaiki Oke Lalu bagaimana untuk energi Menggunakan kartu tarot Lalu kita cek Menggunakan kata hatinya dia Dari kartu tarotnya Nanti Kevin akan cek Dari kartu tarot kan Muncul energi sodiaknya ya Biar kita tahu Sodiaknya apa Bagaimana kata tarot Untuk energinya dia Misteri dalam diamnya Kemauannya dia itu Bagaimana sih Oke Sobat kebahagiaan kartunya Adalah The Tower The Tower ini Tentang sebuah fondasi juga The Tower itu Tentang sebuah pilar Kekuatan Atau kehancuran Orang ini pada 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 kenyataannya Sobat kebahagiaan Dia tahu bahwa Dia gak mampu Untuk memperbaiki ini Dia tahu hubungan ini Akan hancur Namun Masih ada hasrat Di dalam diri dia Masih ada cinta yang terbenam Dan cinta itu akan muncul kapanpun Kapanpun Karena yang kayak pilihat disini Orang ini bisa mengambil Keputusan yang salah Sehingga pada akhirnya Dia menyesal Di akhir nanti Dan The Tower itu adalah Simbol dari fondasi Yang tidak kuat Atau kehancuran Misteri dalam Kediamnya dia Suat kebahagiaan Ada kartu 7 Pentacle Oke 7 pentacle Ini kerja keras banget ya Suat kebahagiaan Misteri dalam diamnya dia Ini dia ternyata Memang pasif banget ya Walaupun kamu memiliki Kesempatan 40% Untuk memperbaiki ini semua Termasuk dari diri dia Tapi Kevin melihat disini Energinya dia tuh pasif Energinya dia pasif Karena Kurang ada sebuah motivasi Di dalam sebuah hubungan Sehingga Rasa tanggung jawabnya dia Terhadap cinta ini Memang kurang Oke Ternyata memang ada orang Yang sedang dia pikirkan ya Suat kebahagiaan Selain diri kamu Kartunya adalah King of Cup King of Cup mengindikasi Tentang entitas lain Mengapa penuh dengan misteri Dalam diamnya dia Yang seakan-akan Minat dengan kamu Seakan-akan tidak Memang ada orang lain Yang sedang dia pikirkan Kartunya adalah Court Card Atau kartu kerajaan Oke Namun pada dasarnya Dia kepada orang Yang sedang dia pikirkan Selain dengan Sahabat kebahagiaan Dia tidak menemukan apapun Stuck Kartu 9 pentacle Ini mengindikasi bahwa Sesuatu hal Memang terbentengnya disini Terbentengnya Dalam artian Dia belum bisa mengambil Keputusan juga Kepada orang yang sedang Dia pikirkan Karena banyak sekali Permasalahan juga Yang seakan-akan Mempertimbangkan Situasi disini Selanjutnya Oke Banyak energi Kartu pentacle Pentacle di dalam Kartu tarot ini Mengindikasi tentang materi Atau manifestasi Sesuatu hal Yang berkaitan dari fisik juga Dan 6 pentacle disini Orang ini Sahabat kebahagiaan Masih berharap Belas kasih dari Sahabat kebahagiaan Ketika mungkin Dia diam Dan kemudian Kembali lagi aktif Dengan sahabat kebahagiaan Dia masih ingin Kamu menerima diri dia Apakah ada sebuah Kesadaran diri dia Untuk memperbaiki Apa kata semesta Oke Ternyata masih bisa ya Kartunya adalah Patch of Cup Sahabat kebahagiaan Orang ini kayak Anak kecil yang Bimbang Dia kebingungan Antara A dan B Tapi dia maunya sama A A nya itu sahabat kebahagiaan Tapi B nya Dia gak mau kehilangan Sebuah kesempatan disitu Dan Kevin melihat Untuk indikasi ini Dia itu kayak lagi Puber kedua Atau puber ketiga deh Sehingga Gak bisa ketebak Maunya dia apa Orang itu kan ada pubernya ya Ada masa pubernya Puber pertama Puber kedua Puber ketiga Ini berkaitan dari Usianya dia Apakah dia ini Mendapatkan sebuah Afeksi atau tidak Karena Kevin melihat disini Dia orangnya tuh Lagi butuh Afeksi banget Atau dari Rasa perhatian Dan kasih sayang Selanjutnya Oke Salah kebahagiaan Wow Kartunya disini ada Death Death itu Bukan tentang Mengakhiri saja Death itu adalah Simbol harapan Dari sebuah Transformasi hubungan Death di dalam Pembacaan kartu tarotnya Kevin Jika hubungannya saat ini Tidak baik-baik saja Ya maka kedepannya Bagaimana Ada potensi untuk Bertransformasi Melahirkan Sebuah Suasana baru Kamu masih punya harapan Disini di kartu Death Mungkin saat ini Dia mati Mungkin saat ini Cintanya dia memang Layu kepada Sahabat kebahagiaan Namun di balik Kelayuannya dia Semesta akan Membalikkan Perasaannya dia Bahwa dia akan Menyesal pada akhirnya Dan ketika dia menyesal Dia bisa kembali lagi Kepada Sahabat kebahagiaan Lalu untuk energi selanjutnya Oke Ada kata The High Priestess The High Priestess Ini adalah simbol Rahasia juga ya Suatu bagian Rahasia di dalam Perasanya dia Ternyata memang benar Ada seseorang yang Sedang dia pikirkan Oke Rahasianya memang ada Seseorang yang sedang Dia pikirkan Orang ini Bisa berarti Bahwa Orang yang belum Selesai Dengan dirinya Atau sesuatu hal Yang memang Pada dasarnya Dia tidak mau Bercerita kepada Siapapun Yang ingin dia Pendam sendiri Kenapa bisa Seperti ini Karena orang ini Memang sedang Bermasalah Dengan banyak orang Dia memang lagi Bermasalah dengan Banyak orang Sehingga Sering Diam Dan segala sesuatunya Akan Terpecahkan Oleh semesta Selanjutnya Oke Salah kebahagiaan Siapakah dia Kalau misalkan Ini berkaitan Dengan orang lain Kalau misalkan Ada kaitan Sesuatu hal Yang disembunyikan Siapakah dia Kartunya Namkap Namkap Di dalam kartu tarot Memiliki makna Tentang Masa lalu Kalau salat kebahagiaan Pengen cari tahu Siapakah dia Ini adalah Masa lalunya dia Atau orang Yang belum selesai Dengan diri dia Dia memang Belum selesai Dengan masa lalunya dia Yang seakan-akan Menggerogoti Kehidupannya dia Yang saat ini Sehingga dia Sering diem Dia sering diem Karena memikirkan Masa lalu Yang belum selesai Entah masalah keluarga Entah masalah Cinta lamanya dia Atau mungkin juga Yang sah Jika dia adalah Orang ini adalah Cinta segitiga kamu Jadi ada Jadi ada kemungkinan Kemungkinan yang pertama Jika dia adalah Cinta segitiga kamu Dia ada permasalahan Dengan yang sah Namun jika dia adalah Orang sahnya kamu Yang dipermasalahkan adalah Dengan Orang lain Yang orangnya itu sama Orangnya masih sama Dan Hal yang berkaitan Dari hubungan kamu Dengan diri dia Memang Ada kaitannya Sama orang lain Ini sudah masuk Kedalam ranah Emosional dan perasaan Makanya dia Mempertimbangkan Apakah bisa bertahan Bahagia dengan kamu Atau dengan Kesempatan lain Dia belum bisa Mengambil keputusan Di sini Kalau mengakhiri Hubungan dengan Sahabat kebahagiaan Dia nyesel sendiri Dan kemudian Dia akan datang Kepada Sahabat kebahagiaan Oke Orang ini memang Merumitkan diri dia sendiri Dan untuk Energi selanjutnya Pada akhirnya Dia akan kembali Sama kamu Di sini ada kartu sembilan Kap Sembilan kap Ini adalah Seseorang yang Pada akhirnya Akan kembali lagi Kepada Suatu kebahagiaan Misteri dalam Diamnya dia Pada akhirnya Dia akan kembali Sama kamu Ini adalah diri dia Jadi untuk Suasana hatinya Memang sedang Berkemelut Lagi ngalamin Kebimbangan Lagi ngalamin Dilema yang Berkepanjangan Lalu bagaimana Kata hati dia Yang paling dalam Suara hati dia Yang paling dalam Kita akan cek Bersama-sama ya Selamat kebahagiaan Kata hati dia Yang paling dalam Kevin menggunakan Kartu oracle Karya Kevin Namanya adalah Kata hati Oracle card Berkaitan dari Seseorang Yang Menyimpan Perasaannya dia Yang tak terungkapkan Kita akan cek Bersama-sama Apa yang ingin Dia ungkapkan Dari kata hatinya Yang paling dalam Oke Untuk kata hatinya dia Aku selalu disini Untukmu Oke Suatu bagian Ternyata Apapun yang terjadi Dalam hubungan ini Walaupun dia Setak mengandungkan Kamu Atau dia memikirkan Hal yang lain Atau Untuk sahabat kebahagiaan Meskipun Keintimanya itu Belum lagi sama Seperti yang dulu Artinya orang ini Belum kemana-mana ya Sahabat kebahagiaan Belum bisa mengambil Sebuah keputusan Dia belum kemana-mana Selanjutnya Harus aku selesaikan Pekerjaan ini Setelahnya Aku akan kembali Kepadamu Oke Ada sesuatu hal Yang ingin dia kerjakan Disini Baik mungkin Permasalahannya dia Dengan orang yang lain Disini Atau mungkin juga Pekerjaan Setelah selesai Dia akan kembali lagi Aktif kepada Sahabat kebahagiaan Jadi memang 60%nya disini Ada kemungkinan ya Bahwa dia bisa Memperbaiki Hubungan Dan memperbaiki Sebuah komunikasi Lalu untuk Energi selanjutnya Aku tidak menyangka Akan jatuh cinta Padamu Secepat ini Oke Sahabat kebahagiaan Jatuh cinta Kepada sahabat kebahagiaan Itu memang dia cepat banget ya Mengutarakan Isi hati dan perasaannya Kepada sahabat kebahagiaan Secepat kilat Baru kenal Merasain cinta Atau mungkin juga Baru Bertemu Atau berkomunikasi Secepat kilat Dia jatuh cinta Mungkin kita lebih baik Berpisah Ada kata mungkin Mengindikasi bahwa Orang ini sedang Mempertimbangkan sesuatu Apakah mungkinnya disini Bisa membuat diri dia Tenang atau tidak Tolong maafkanlah aku Aku tahu Aku mengacaukanmu Oke Pada akhirnya Ujung-ujungnya Ketika dia Memilih untuk berpisah Ujung-ujungnya Dia meminta maaf Kepada sahabat kebahagiaan Karena dia telah Mengacaukan segalanya Ya mungkin Untuk saat ini Ketika dia diam Kepada sahabat kebahagiaan Dia mengutarakan Kata-kata yang tak pantas Ya kita pisah aja Kita pisah aja Mungkin ini lebih baik Buat kamu Buat kita Tapi ketika dia Mengutarakan kondisi Seperti itu Ini dalam kondisi Marah Dan kemudian Di kemudian nanti Maafkanlah aku Aku tahu Aku mengacaukanmu Oke Artinya orang ini Tidak konsisten ya Sobat kebahagiaan Untuk energi selanjutnya Aku berharap Masa depan Akan membawa kita Untuk bersama Dalam lubuk hati Dia yang paling besar Sebenarnya Kata-katanya Dia itu seperti Berlawanan Ketika dia Mengutarkan kata Berpisah Kata sudah Padahal Dalam lubuk hatinya Dia itu berkata bahwa Apakah ada sebuah harapan Untuk bersama Namun jika hubungan ini Tidak ada sebuah kekuatan Jiwa kalian Sudah tidak terhubung lagi Maka ikuti Intuisi Sobat kebahagiaan Ikuti intuisi kamu Dan untuk energi selanjutnya Harap bersabar Karena aku Belum siap Untuk berkomitmen Hmm Balik lagi nih Di energinya Di kartu yang Pilar itu ya Sobat kebahagiaan Bahwa Jika dia adalah Yang bersegi-seginya Kamu Orang ini memang Belum sanggup Untuk berkomitmen Meminta kamu Untuk bersabar Dan menunggu Dalam diamnya Dia mengisaratkan Bahwa Sobat kebahagiaan Diminta untuk menunggu Untuk bersabar Sampai urusannya Dia kelar Sampai kapan Sampai dia ini Mendapatkan sebuah Kekecewaan Mungkin dari hal yang lain Kemudian lari sama kamu Tapi nanti ujung-ujungnya Kayak manfaatin Kamu saja Gunakan cinta mental Sobat kebahagiaan ya Lalu untuk energi selanjutnya Aku berpikir Kamu lebih baik Tanpa aku Oke Lagi-lagi Dia mengalami Sebuah kebimbangan ya Dia berpikir bahwa Lebih baik Sobat kebahagiaan Tanpa diri dia Dalam artian Ketika Waktu sudah berjalan Waktu sudah berlalu Dia memang bilang Sobat kebahagiaan Ya Kamu lebih baik Tanpa aku disini Aku ingin berpisah Dengan kamu Namun ketika Sobat kebahagiaan Sudah bahagia Kamu sudah melupakan Diri dia Dia bisa kembali lagi Datang Dan ini adalah Energi orang yang Keterlaluan banget sih Keterlaluan banget Jika dia Memang memperlakukan Kamu seperti itu Untuk energi selanjutnya Kamu sangat cantik Luar dan dalam Oke Ternyata memang Masih ada hasrat ya Sobat kebahagiaan Balik lagi di kartu Snek disini Dia masih punya hasrat Gairah sama kamu Bahwa orang ini Masih mengagumi Kecantikan ketampanan kamu Baik luar dan dalam Namun dia tidak bisa Menjaga tentang Kekuatan cinta ini Terutama dari ketulusan Dan juga tanggung jawab Untuk kata hati Yang selanjutnya adalah Aku ingin Menjagamu Seperti caramu Yang selalu menjagaku Orang ini Seperti memiliki Dua hati Seperti memiliki Dua kepribadian Yang saling Bersautan Yang satu Pengen pisah Yang satu Pengen mempertahankan Ketika Sudah pisah Dengan sawat kebahagiaan Yang hatinya Yang bilang mempertahankan Kembali lagi Merangkap Untuk mengais Energi Sahat kebahagiaan Dan inilah yang membuat Sahat kebahagiaan Terjebak lagi Di dalam Kemelut hubungan Seperti ini Karena orang ini Penuh dengan misteri Karena ini Orang ini penuh dengan Sesuatu hal yang Tidak jujur Dari kesimpulan kartunya Mengindikasi bahwa Orang ini tidak Tulus untuk Mencintai Sahat kebahagiaan Dan untuk kartu yang Telahir Adalah Tolong beri aku Kesempatan kedua Oke Sahat kebahagiaan Benar kan Dia bisa akan datang lagi Kepada kamu Tolong beri aku Kesempatan kedua Kalau kita telah Ahlangi Dari energi kartu Positif Dan kartu negatif Warna yang ada warnanya Saya pikir ada warnanya Ini adalah positif Tentang harapannya dia Yang warnanya adalah Agu-agu Ini tentang Sisi liarnya dia Atau sesuatu hal Yang masih dia ragukan Kalau kita analisa Sahat kebahagiaan Orang ini sebenarnya Masih berharap sama kamu Namun dia bodoh Dalam mengambil Sebuah keputusan Aku berpikir Kamu lebih baik Tanpa aku Mungkin kita berpisah Mungkin kita lebih baik Bersih bisa Harap bersabar Karena aku belum siap Untuk berkomitmen Artinya orang ini Masih ragu dengan kamu Dan pada Akhirnya Dia meminta Sebuah kesempatan Kedua Kepada Sahat kebahagiaan Sangat keterlaluan Ini energinya Di dalam misterinya dia Sudah Kevin Pecahkan ya Sahat kebahagiaan Ternyata Karakteristik Dari orang ini Adalah Seperti ini Seperti apa yang Kevin Pecahkan Lalu siapakah dia Siapa saja dia Sudiatnya Kita akan cek Bersama-sama ya Selat kebahagiaan Dan Kevin harap Ambil positifnya Buang sisi negatifnya ya Yang pertama disini Ada energinya Aries Hadir di Energi kartu The Tower Lalu disini ada Energi Taurus Ada Gemini disini Hadir Lalu selanjutnya disini Ada energinya Virgo Ada Taurus lagi Oke Bener kan Selat kebahagiaan Kalau di pembacanya Kevin Itu pasti Taurus muncul Secara esotorik Taurus juga sama Ini Taurus muncul kembali Lalu selanjutnya disini Ada Scorpio Dan juga ada Energinya Libra Selanjutnya ada Energinya Scorpio Juga hadir disini Cancer Hadir kembali Kemudian kita bertemu Di energinya Scorpio Dan juga Pisces Rata-rata ini adalah Elemen tanah Dan elemen Air ya Sobat kebahagiaan Sudiatnya Ini beberapa Sudiat yang muncul Untuk pembacanya Kevin Lalu bagaimana Untuk sudiak-sudiak lain Yang tidak muncul Di pembacanya Kevin Ini kalau alur ceritanya ini Sama dengan apa yang Sobat kebahagiaan Rasakan Ambil positifnya Ambil hikmahnya Ambil pembelajarannya Biar Sobat kebahagiaan ini Tidak Melekat ya Pada sudiaknya dia Apa sudiaknya kamu Apa Tidak Tapi yang Kevin Cari itu adalah Bagaimana kamu itu Bisa mengambil Point of view Dari alur Energi yang Kevin Bacakan ya Oke Untuk inisial nama Ini bisa masuk ke dalam Inisial nama kamu Atau inisial Nama dia Untuk inisial nama yang pertama Ada huruf Z Oke Ada huruf F Ada huruf Ki Untuk Queen Lalu selanjutnya Disini ada huruf N Untuk Nano Ada huruf B Untuk Bravo Ada huruf M Untuk Mama Selanjutnya Ada huruf G Untuk Gamma Ada huruf H Untuk Hotel Selanjutnya Disini ada huruf S Untuk Singapur Ada huruf P Untuk Papa Ada huruf Y Untuk Yama Ada huruf A Untuk Alpha Ada huruf I Untuk Indonesia Ada huruf J Untuk Jamaica Dan yang terakhir Disini ada huruf R Untuk Romeo Ini beberapa inisial lama Yang energinya terbaca Selama kebagian Untuk tema kita Hari ini Dan Jangan lupa untuk Selalu mendukung channel Youtubenya Kevin Dengan cara like Comment, share Dan juga subscribe Channel Youtubenya Tekan tombol notifikasinya Biar selama kebagian Tidak ketinggalan Informasi-informasi Berikutnya Mohon maaf Jika ada kesalahan kata Yang kurang berkenan Dalam pembacaan kita kali ini Terima kasih banyak Dan Sampai jumpa Bye-bye Mata yumashio Sampai jumpa 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 Terima kasih.